Intro Ya kita kembali lanjutkan perbincangan Pak Haryadi Saya ulangi lagi tadi Kalau ini memang sebenarnya cerita lama Benarkah demikian Lantas bagaimana selama ini pengusaha menghadapi Proses bongkar muat Kontainer di pelabuhan Ya Mas Wahyu pertama tentunya Kami ingin mengapresiasi Kepada Polda Metro Jaya Yang telah melakukan Penyelidikan dengan baik Dan menurut pandangan kami Ini adalah titik awal untuk kita Memang memperbagi semua Kesemerawutan di dalam pengurusan Pengeluaran barang Dari pelabuhan Dan juga apresiasi Kepada Pak Danang dengan Ombudsman Yang memang kita telah mengadukan Hal ini sudah lama kepada Ombudsman Dan Ombudsman juga telah melakukan investigasi Di sana Nah mengenai kondisi selama ini Memang karena keadaan Ini sudah dikondisikan Mas Wahyu Jadi memang mau tidak mau Perusahaan itu Mengikuti daripada Apa yang disetting oleh Para Oknum ini Begitu Karena kalau tidak Bisa dibayangkan Bagaimana proses yang begitu panjang Yang harus Dilalui oleh perusahaan Di dalam mengeluarkan Barang-barang dari sana Nah ini yang selalu kami keluhkan Dan ini sudah lama sekali Jadi dengan kejadian Kemarin Itu menurut saya Adalah suatu harapan besar Dari kami Dan juga kepercayaan Kepada pemerintah Bahwa betul-betul Presiden Jokowi ini Benar-benar akan melakukan Reformasi secara Menyeluruh Di dalam hal Pengurusan Di pengurusan Arus barang Di pelabuhan Dan ini saya pikir Ini perlu kita apresiasi Dan juga perlu kami Kami juga sampaikan Bahwa sebetulnya Target untuk mencapai Dueling time 4,7 hari Itu sebetulnya Sangat mungkin Untuk bisa kita lakukan Pak Harides Sebelum kita Lebih jauh lagi Nanti ke depan Saya ingin beberapa hal Saya tanyakan Tetapi Hal ini Selama ini Hanya dihadapi Oleh para pengusaha Perkapalan Atau seluruh Importin Seluruh importer Mas Wahyu Jadi semua Otomatis semua Akan menghadapi masalah Dan memang betul Bahwa muara Yang paling besar Itu adalah Memang pengurusan Itu kan di Perdagangan Di kementerian perdagangan Dan ini memang Menurut pandangan kami Polda memang Betul-betul Sudah tepat Untuk memulai Dari sana Karena memang Semua dokumen itu Memang diproses Di kementerian perdagangan Artinya memang Pengusaha mengakui Selama ini Harus mengeluarkan Uang ekstra Begitu ya Untuk mempercepat proses Pak Haryadi ya Oh iya Jelas Jelas itu Karena memang Dikondisikan seperti itu Mas Dan kita kan Mau gak mau Bagaimana Karena kondisi Daripada Dunia usaha ini Kita bergerak cepat Mas Dan itu yang membuat Biaya logistik kita ini Sangat tinggi Makanya Makanya kalau di dalam Semua penelitian kan Sudah terlihat Bahwa kita Sangat tidak kompetitif Di dalam biaya logistik ini Berapa besar Pak Haryadi Pengusaha Harus mengeluarkan Biaya ekstra Yang diluar Biaya sewajarnya Untuk meluarkan Taruhlah Satu kontainer Dari mulai kapal itu Merapat Hingga bongkar muat Sampai nanti keluar Dari pelabuhan Tergantung daripada Ininya mas ya Tergantung daripada Komoditinya masing-masing Tapi yang kita bisa Lihatkan bahwa Dengan biaya logistik kita Yang sekarang ini 26% dari PDB kita Itu kan sudah terlihat Bahwa memang kita Sangat tidak kompetitif Mas gitu loh Jadi kalau kita Ambil rata-rata aja Sudah seperti itu Sehingga Apa yang disebut Saat presiden sidak lalu Ada uang Negara Atau kerugian negara Hingga 780 triliun Pertahunnya Ini anggap Anda anggap juga Ini wajar memang Sebegitu Masifnya kerugiannya Yang ditimbulkan Ya Saya pikir Informasi yang masuk ke presiden Tentunya juga sudah Di filter mas ya Jadi saya pikir Tentunya Pemerintah yang Ataupun pihak ke presiden Yang paling tahu Presis juga Dari data-data yang ada Yang mereka halusasi Oke Pak Haryadi Kita bisa Mengkonfirmasi Seperti itu Pak Haryadi tadi Menurut Pak Danang Dari Ombudsman Ini 80% Proses yang Terjadi Suap-menyuap Kemudian ada Pengli itu Saat proses Perizinan Benarkah demikian Dan ini melibatkan Kementerian Perdagangan Apakah mungkin Juga ada instansi lain Yang kerap merepotkan Para pengusaha Ya memang kan begini mas Kalau yang apa Terhadap barang-barang tertentu Yang memerlukan rekomendasi Dari kementerian Ataupun instansi terkait lainnya Itu memang kita tetap Harus memproses itu Dan itu memang Bukan tidak mungkin Terjadi sesuatu juga Di sana ya Karena rekomendasi itu kan Tentunya Ada sesuatu lah Kalau memang kita mau Mengerjakan dalam waktu cepat Tentunya juga ada sesuatu yang Apa namanya Harapan daripada Si para pihak ini Untuk mengutip sesuatu Nah Jadi dari kementerian Tertentu yang memang Misalnya Sambil contoh Misalnya Untuk pangan Misalnya pangan kan ada Kaitan dengan pertanian Tentu kita harus minta Rekomendasi ke sana Tapi di muaranya Memang kembali lagi Kepada kementerian perdagangan Karena kementerian perdagangan Inilah yang akan mengeluarkan Ini Pemberitahuan import barang tersebut Yang pemegang Yang akan mengeluarkan izin awalnya Yang akan prosesnya Kemudian belum lagi Di tahap-tahap proses selanjutnya Ada pre-clearance Yang juga Kemudian nanti ada Custom clearance Dan juga post-custom clearance Di situ juga terjadi Ada Ada juga Harus keluar biaya ekstra lagi Ya Seperti itu Iya Mau tidak mau seperti itu Dan tadi yang disampaikan Oleh dari Pak Agus Rianto Tadi memang betul Jadi dengan Para pihak yang harusnya Duduk di pelabuhan Dalam pelayanan satu atap Tapi orangnya tidak ada Ini kan juga menjadi Satu tanda tanya Begitu kan Jadi menurut pandangan kami Mas Wahyu Memang harus dirubah Semua sistemnya itu Saya mendapat dengan Pak Danang Dan memang harus ada Kementerian yang bertanggung jawab Salah satu pihak Yang bertanggung jawab Mengkoordinasi di sana Dan menurut pandangan kami Seharusnya Kalau misalnya kita lihat Dari peraturan yang ada Harusnya Kementerian Perhubungan Yang melakukan Koordinasi itu di sana Jadi tidak seperti ini Ini kan sepertinya Semua para pihak ini Punya ininya selera sendiri-sendiri Tadi contohnya itu Yang harusnya duduk di Apa Di posisinya masing-masing Di pelabuhan Orangnya tidak ada Dan itu memang kan disengaja Supaya orang itu Mengurus keluar pelabuhan Nah ini yang terjadi Terjadi hal-hal yang seperti Yang kita lihat ini mas Artinya memang sangat harus Kepolisian juga menindaklanjuti Atau mengusut instansi lain Yang terkait dalam proses ini ya Pak Hariadi ya Iya Kami mewakili teman-teman dunia usaha Sangat mendukung itu mas Untuk polisi mengusut semuanya Oke Ada dari tanggapan Sudah dari pengusaha Asosiasi pengusaha Indonesia Memang ini Tidak hanya dimuaranya saja Ada proses perizinan Yang memang melibatkan Kementerian Perdagangan Tapi ada instansi-instansi lain Pak Agus Iya memang Sebagaimana tadi Di awal sudah kita bahas juga Ada beberapa pihak yang memang Ada keterkaitan Namun kan ini baru dua hari ya mas Kita lakukan proses penyidikan ini Ya tentunya kita beri kesempatan Kepada teman-teman penyidik Untuk bisa menuntaskan pekerjaannya Namun ini tetap menjadi atensi Bagi Bapak Kapolda Metro Jaya Karena merupakan arahan langsung Dari Bapak Presiden Nah sehingga nanti tentunya Pihak-pihak mana saja Siapa saja yang terlibat Mungkin juga nanti dari Pihaknya Pak Heriadi Kita akan minta bantuan Untuk memberikan informasi Dan juga pihak-pihak lain Tentunya tidak menutup kemungkinan Ini kita monitor saja Perkembangan yang sedang dilakukan Oleh teman-teman penyidik Penyidik karena hari ini kan Terus beberapa pihak sudah dipanggil juga Termasuk dari pihak perusahaan juga Sudah keterangan Kapan jadi Pak? Kira-kira ada bayangan Untuk instansi lain ini akan diperiksa juga? Ya tentunya kita lihat Nanti mas ya Kepentingannya Kemudian kita akan Berusaha menuntaskan setiap perkara itu Secepat mungkin Tapi tidak boleh juga Terburu-buru Tetap harus berlandaskan pada hukum Dan peraturan yang berlaku Sehingga hasilnya betul-betul bisa Komprehensif dan optimal mas Oke, saya ingin kembali ke Pak Danang Pak Danang Apakah praktek-praktek ini Hanya terjadi di pelabuhan Tanjung Priok Sejakah? Atau mungkin seluruh pelabuhan di Indonesia? Ya, secara potensi itu terjadi di hampir seluruh pelabuhan di Indonesia Memang ketua yang sekarang muncul di Tanjung Priok Sejakah Secara potensi terjadi di seluruh pelabuhan di Indonesia Terutama juga terkait pelabuhan yang menjadi Itu masuk impor barang dari uang segini Ini mas, saya perlu sampaikan Masalah yang utama itu ada berbagai kebijakan Peraturan kebijakan Direkturansi Jenderal Yang mengganggu proses kelancaran tarus barang tertutu Jadi peraturan-peraturan kebijakan istilah yang menjadi Sumber permasalah tarus yang karya albunya terlalu banyak Sehingga para pengusaha seperti rekan kita Mas, Karyadi, pendali ini menjadi Dan karena mereka diciptakan begitu sulit Sehingga mereka terpaksa harus berhubungan dengan pejabat-pejabat tersebut Ini sama terjadi juga di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Termasuk misalnya berlawan Tutak-pehata di Makassar dan Tanjung Perak Mana saja Pak Danang pelabuhan-pelabuhan ini Selain di Tanjung Priok Yang aktivitas bongkar-bongkarnya besar paling tidak? Ya, obusmen melakukan pemeriksaan pada 4 pelabuhan itu Itu diperlawan edan Pelabuhan Tutak-pehata di Makassar Dan pelabuhan Tanjung Perak Di Surabaya Termasuk Tanjung Priok ini Memang masalah terbesar ada di Tanjung Priok Karena sistem atau arus barang yang terbesar Ada di sudah 1,6 juta setahun Jadi potensi dan driver Konten yang terjadi itu sangat besar Pak Danang, bukankah sudah ada layanan Satu atap dalam proses bongkar-bongkarnya di pelabuhan ini? Apakah ini tidak berpengaruh terhadap aktivitas di sana? Ya, pelayanan satu atap yang ada di pelabuhan Ini kan hasil dari rekomendasi omur-bongkarnya Jadi baru saja di informasikan Sekitar 2 bulan minggu lalu Ketika Bapak Presiden berkunjung Itu sudah ada secara fisik Walaupun secara infrastruktur telekomunikasi Dan infrastruktur SDM-nya belum lengkap Kita-cita-cita dengan mengeluarkan rekomendasi itu Kami mengharapkan adanya semacam PKPN Badan Koordinasi Kronan Anam Modang Yang ada di pelabuhan Tetapi itu secara fisik mengurusi masalah Perizinan-perizinan pelabuhan Sehingga kami berharap di tahun depan Sudah tidak ada lagi pertemuan peta punca Antara penusaha dengan peteri Cukup semuanya melalui online Dan kalau ada masalah diselesaikan di satu jiti Online begitu ya? Harapannya nanti bisa online? Online? Di semua pelabuhan-pelabuhan yang Ombudsman sudah benchmark ke beberapa negara Itu semuanya juga online Dan saat ini di Indonesia belum menerapkan sistem online? Sama sekali? Belum Itu berdapatnya yang disebut dengan INSW Indonesia National Single Window Dan dalam salah satu rekomendasi kami Kepada Bapak Presiden Itu adalah INSW harus diselola oleh Sebuah MISAH ketingkatan padan Jangan hanya menjadi salah satu komponen Sekil di salah satu kementerian Koordinator Equis Nah, harus disikapkan keolah Ketika padan Sehingga dia memiliki Kewenangan yang sangat besar Untuk memaksa kementerian-kementerian teknik Rekorasi dan komponisi rekomendasi teknik Untuk pasus pada sistem yang sama Sehingga tidak lagi kita Kadangkan pada sistem yang berbeda Yang memiliki para perusahaan Oke Saya ingin ke Pak Haryadi Pak Haryadi Kalau dari kacamata Para pengusaha Sistem seperti apakah Si yang paling tepat Atau yang diidamkan Begitu para pengusaha Sehingga ini kan Sudah begitu lama Proses dual link time ini berlarut-larut Sehingga menimbulkan juga kerugian Bagi pengusaha Layanan satu atap Belum cukup Pak Jadi gini Mas Tadi yang disampaikan oleh Mas Danang Pak Danang Tadi saya pikir ada yang betul Bahwa kadang-kadang yang namanya peraturan dari kementerian itu Berubah-berubah Kementerian teknis maksud saya Begitu banyak Kementerian yang mempunyai Peraturan yang membatasi Ataupun mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu Terhadap barang-barang yang diimport Nah ini terjadi perubahan yang sedemikian dinamis Itu mengakibatkan juga Situasi yang Apa namanya Mengakibatkan Proses itu menjadi sangat Birokratis dan akhirnya lama Jadi bisa dibayangkan Teman-teman di Beacuka itu Dittipi Begitu banyak pos yang Bisa berubah setiap saat Dan juga tarifnya bisa Bergerak naik turn Nah ini yang menurut saya Harus betul-betul disimplifikasi ke depan itu Menurut saya penting Jadi kalau misalnya Tidak ada suatu kejelasan Dalam suatu koordinasi Ini sangat mengganggu sekali Dunia usaha kita ini Untuk memproses setiap Barang yang akan dikeluarkan dari pelabuhan Artinya tidak hanya layanannya saja Tetapi juga peraturan-peraturannya nih Agar tidak Tidak ya Peraturannya itu sangat Iya betul Oke Saya ingin Iya karena begitu banyak Kementerian yang menitipkan disana Iya Oke baik kita lanjutkan lagi Pak Ahriyadi Terkait hal ini Usai jeda kami juga ingin menanyakan sebenarnya Berapa besar sih Biaya logistik Yang menjadi beban Para pengusaha Tapi sayang Mohon maaf sekali lagi Waktu kita ternyata sudah habis Terima kasih Bapak-bapak Ada juga tadi Pak Danang Gerindra Wardana Dari Ketua Mutsman Dan juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani Dan juga Pak Agus Rianto Kepala Biro Penerangan Masyarakat Selamat malam Atas waktunya Malam hari ini Pemirsa Kita jeda dulu Kami akan kembali Masih lainnya Sisa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih